Musik Sudah jelas, sudah terbukti kan Dimana komunikasinya Angie langsung dengan Rosa Ya pokoknya kalau saya bilang kita tetap yakin lah Yakin perkara ini bisa dibuktikan Belum juga berakhir fonis tujuh tahun penjara yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung Muhammad Nazaruddin kembali duduk sebagai terdakwa di pengadilan tipikor Kali ini mantan bendahara umum Partai Demokrat ini didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang Nazar didakwa menyamarkan uang dari hasil komisi berbagai proyek pemerintah Yang nilainya bermiliar-miliar lewat beragam cara Salah satunya adalah membeli saham Garuda Indonesia Upaya menyamarkan uang haram miliaran rupiah dari korupsi ini diduga Dijalankan Nazar dengan menggunakan berbagai perusahaannya Yang tergabung dalam Permai Group Bagaimana praktek pencucian uang yang dilakukan Nazar ini Siapa saja nama-nama besar yang disebut-sebut terlibat Inilah penelusuran tim realitas Hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 Angelina Sondah muncul di ruang sidang pengadilan tipikor Jakarta Setelah cukup lama tidak menampakkan diri di hadapan publik Kehadiran Angie di tengah persidangan menarik perhatian Karena kali ini Angie tampil begitu menawan Dengan balutan hijab berwarna merah muda Wanita yang biasa dipanggil Angie ini Hadir untuk menjadi saksi terhadap Muhammad Nazarudin Pekas koleganya di DPR dan Partai Demokrat Mohamad Nazarudin Kembali duduk sebagai terdakwa di pengadilan tipikor Dalam kasus tindak pidana pencucian uang Dan penerimaan gratifikasi pada sejumlah proyek pemerintah Jaksa penuntut umum mendakwa mantan anggota DPR Dan pendahara umum Partai Demokrat ini Telah menerima uang lebih dari 40 miliar rupiah Dari dua perusahaan kontraktor Uang kemudian dialirkan ke sejumlah tempat Yang diduga bentuk dari penyamaran duit haram Kesaksian Angie sangat penting Karena mantan putri Indonesia ini dikenal cukup akrab Dengan Nazarudin ketika sama-sama duduk Sebagai anggota DPR periode 2009-2014 Angie disebut-sebut meloloskan anggaran Sejumlah proyek pemerintah yang diminta oleh Nazarudin Dimana mereka sudah mengatur komisi dari pemenang proyek 20 persen itu kan adalah jatah 5 persen itu adalah pi Jadi katakanlah jatahnya pantai Misalkan 1 triliun Nah itu kan kegiatannya apa Nah Pak Natal bilang bahwa Dari kegiatan itu Partai Demokrat ini bisa berusaha 5 persen Sebagai pemenang Jadi kan bukan untuk piunya Yang dikasih ke Partai Demokratnya Tapi 5 persen dari itu Angelina Sonda adalah terpidana 10 tahun penjara Dalam kasus suap Wisma Atlet Seagames Palembang KPK menahan Angie pada tanggal 27 April 2012 Setelah KPK membongkar Kong Kali Kong Dalam proyek pembangunan Wisma Atlet Seagames Palembang Dan sejumlah proyek lain di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Periode 2010 dan 2011 Majelis Hakim Tipikor kemudian menghukum wanita ini Dengan 4,5 tahun penjara Putusan ini pun dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Hukuman Angie sempat naik menjadi 12 tahun penjara Ketika Mahkamah Agung Mengabulkan kasasi dari KPK Namun hukuman ini berkurang Menjadi 10 tahun penjara Setelah MA mengabulkan peninjauan kembali Yang diajukan Angie pada tahun 2015 Nama Angie kembali disebut-sebut dalam surat takwaan Muhammad Nazaruddin Yang diduga berperan menjadi kaki tangan Muhammad Nazaruddin Dalam meloloskan proyek-proyek di Kementerian Pendidikan Demi kepentingan partainya Saya ini kan berjadi kayak seperti debu dibawa kesetnya Bapak Bapak peribadi saja saya Bukan Pak, tapi kan maksudnya Ini pertanyaannya Saudara menanyakan Apakah saya mengetahui uang-uang yang ada di Kongres? Sedangkan saya tidak tahu itu Bapak Saudara-saudara Bapak tidak tahu? Iya Itu tidak tahu, kalau begitu di uang di hitung ya Yang saya tahu adalah pembagian of transport Tapi bukan di Kongres Dalam dakwanya Jaksa menyebutkan Sekitar akhir tahun 2009 Nazaruddin melakukan beberapa pertemuan Dengan pihak PT Duta Geraha Indah Atau PT DGI Dudung Purwadi dan Muhammad L. Idris Pertemuan ini diduga untuk mengatur sejumlah proyek pemerintah Agar dimenangkan oleh PT DGI Nazaruddin menyangkupi permintaan PT DGI Dengan imbalan V sebesar 21 hingga 22 persen Dari total nilai proyek yang disepakati Usulan proyek pun disusun bersama Mindo Rosalina Manulang Yang ketika itu menjabat marketing di Permai Group Untuk dibawa ke dalam rapat pembahasan anggaran di banggar DPR Ketika itu Nazaruddin mengenalkan anak buahnya Mindo Rosalina Manulang Kepada beberapa anggota banggar DPR RI termasuk kepada Angelina Sonda NG mengukapkan kalau Nazaruddin mengajukan daftar sejumlah proyek Yang anggarannya harus diloloskan di DPR Melalui staffnya yang bernama Mindo Rosalina Manulang NG mengaku menjalankan apapun perintah Nazaruddin yang disampaikan melalui Rosa Maka rosa juga memberikan proposal untuk proyek-proyek di staff order Atau di Universitas Menteri Manulang Untuk diperjuangkan Tidak, karena yang rosa berikan hanya daftar Nanti yang kami yang dipergasi hanya selatas daftar itu ada di depan Berapa jumlah daftar yang diberikan tadi? 16 Yang berhasil diusahakan untuk dari pengajuan rosa daftar itu yang berhasil digulakan Atau diusahakan untuk didapatkan berapa? Yang akhirnya melalui DPR itu hanya sekitar 5 Pak Masa lupa Sudah jelas, sudah terbukti kan Di mana komunikasinya NG langsung dengan rosa Dan juga itu kan juga karena ada kaitan jatah-jatah itu Nah jatah-jatah di mana Partai Demokrat 20% terlaksana sekian Itu kan biasanya berkaitan dengan kebijakan partai dan kebijakan dari ketua fraksi Faktanya PT DGI tercatat mendapatkan proyek-proyek yang anggarannya dibiayai oleh pemerintah Sedikitnya ada 7 proyek yang disetujui oleh Banggar DPR RI di awal tahun 2010 Dimenangkan oleh PT DGI Melalui Muhammad L. Idris, PT DGI pun segera melunasi komitmen fee yang sudah diminta pihak Nasar sejak awal Hmm, total fee yang diterima dari PT DGI mencapai 23 miliar rupiah Selain itu, Nasaruddin juga mengupayakan proyek kepada PT Nindya Karya Yang mendapat proyek pembangunan Rating School Aceh Serta proyek pembangunan di Universitas Brawijaya Fee yang diterima melalui Heru Sulaksono sebesar 17 miliar rupiah Mindo Rosalina dan Muhammad L. Idris akhirnya ditangkap penyidi KPK Dalam operasi tangkap tangan pada Jumat 22 April 2011 Ketika itu, Rosa dan Muhammad L. Idris ditangkap bersama Sekretaris Kemenpora, Wafid Muharram Terkait kasus dugaan suap pengurusan anggaran Wisma Atlet Sea Games Jaka Baring Palembang Mindo Rosalina Manulang akhirnya diponis 2,5 tahun penjara Sementara Muhammad L. Idris, manajer pemasaran PT Duta Geraha Indah diponis 2 tahun penjara Rosa itu kan memang bagian marketing, bagian negosiasi Jadi dia biasanya ngetes dulu mereka bisa kasih berapa Nyatanya kan cuma kasih ada yang 5%, namanya buka harga Tapi faktualnya transaksi itu fee-nya cuma 5-7% Meski Nazarudin sudah berada di dalam penjara Rupanya mantan anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat ini Dituduh tetap aktif menagih uang imbalan atau fee Kepada perusahaan yang pernah ia bantu Untuk mendapatkan proyek pemerintah Lantas kemana saja uang fee yang Nazarudin terima ini kemudian mengalir Realitas segera kembali Terima kasih